selamat malam smart listeners dan sahabat sonora this is smart young on top radio bersama saya Billy Boon dan di depan saya ada seperti biasa yang saya undang-undang itu either cowok ganteng atau cewek cantik tapi, dan sukses dan sukses, gitu ya dan sukses dan humble tapi kadang-kadang tamu-tamu kita ada juga yang bukan ada juga semuanya humble bragging karena diizinkan disini untuk humble bragging so, selamat malam mas Antonius Taufan panggilnya Taufan ya? oh iya Taufan kalau semua kalau pengen dipanggilnya Antonius boleh nggak? boleh maksa gitu oke, Taufan ini adalah managing director di TADA oke, nanti abis ini ceritain nggak boleh pelit-pelit sama ilmu tapi sebelum ngobrol sama Taufan saya akan menyapa dulu semua smart listeners dan sahabat sonora yang ada di Manado, di Makassar Banjarmasin, Aceh, Balikpapan, Pontianak, Bali, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan of course Jakarta selamat malam semuanya yang mau nanya-nanya ke Mas Taufan managing director dari TADA bisa lewat twitter at radiosmartfm at yangontop dan juga at bilibun dan juga bisa sms atau whatsapp ke nomor aksis 0838 77 300 376 sekali lagi ke nomor aksis 0838 77 300 376 nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek SIKI persembahan dari Optic Seize nah bro yes TADA what is TADA? kita adalah fokusi engagement platform oke yang simpelnya yang simpelnya intinya kita membantu brand untuk bisa retain dan engage sama customer mereka oke gimana caranya jadi kalau jelasin ke smart listeners sama sahabat sonora jadi yang mereka mesti kemana dan apa yang mereka harus gimana dan servicenya kayak gimana real, konkretnya oke jadi kalau dari segi brand dia kan number one buat dia penting adalah revenue-nya dia oke revenue datang dari customer ya nah peranian begini adalah gimana caranya mereka untuk retailing customer-nya mereka dan mendapatkan customer baru yes jadi di platform-nya kita itu brand kita software kita software as a service buat brand jadi di platform-nya kita brand itu bisa punya loyalty program-nya mereka membership program-nya mereka jadi kayak poin-poinan segala macam bisa dan yang paling penting adalah advokasinya atau referral-nya oke kenapa? karena kita percaya bahwa loyalty platform sendiri itu udah gak efektif sekarang hmm kenapa? case tadi misalnya dirimu pas diri misalnya di objektif dari loyalty program itu kan adalah untuk memodify customer behavior supaya orang lebih mau belanja di tempat dirimu betul di toko lebih sering atau lebih banyak kita ngambil contoh satu case tadi deh loyalty programnya di coffee shop tempat orang kopi bener ya? ada Starbucks ada brand-brandnya punya poin-poin misalnya gini mas Billy ke satu coffee shop hari Senin beli kopi dapat poin oke hari Rabu mas Billy datangnya kesana beli kopi lagi dapat poin lagi 3 poin misalnya ya hari Jumlah sama kesana lagi nah poinnya dikumpulin hari Minggu mas Billy tuker poin tersebut sama free roti ya dari segi si brand roti tersebut adalah suatu biaya biaya yang real karena dia mesti bikin roti tersebut ada cost of goods sold dia mesti kasih gratis betul 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 tujuannya adalah apa? tujuannya utamanya adalah supaya mas Billy dateng ke tempat tersebut lebih sering ya pertanyaan aku satu ke mas Billy dirimu kembali ke tempat tersebut seminggu tiga kali itu kenapa? apakah satu karena kopinya enak hmm dua karena waiternya cantik hmm tiga lokasinya deket sama kantornya mas Billy hmm atau empat karena poin hmm kenapa? kebanyakan orang kenapa? kebanyakan orang aku jawab aku jawab lagi deh kalau kopinya asin mas Billy balik gak? pasti enggak kalau waiternya kasar balik gak? pasti enggak kalau dirimu kerja di semanggi iya coffee shopnya di kelapa gading balik gak? enggak biasanya tiga faktor itu produk 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 sama sentris poinnya cuman added value aja bener dapet syukur gak dapet yaudah betul tapi saya akan balik kesana betul 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 jadi buat kita ini yang namanya loyalty point udah old school nih udah jaman dulu hmm kita mesti move ke sesuatu yang baru hmm apa sih itu kita sebutnya adalah advocacy advokasi 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 itu apa sih misalnya mas Billy suka ngopi gua bilang mas Billy sana tempat kopi itu enak banget tergigi hmm itu namanya advokasi oke nah sekarang gimana caranya kita dengan digital media yang udah sekarang keren ini bisa mengamplify itu nice supaya bisa di track bisa dibesarkan bisa di amplify hmm kenapa karena yang namanya advokasi itu adalah behavior yang dari 1 juta tahun yang lalu udah ada oke kalau kita ngomongin facebook twitter itu behavior baru 15 tahun yang lalu hmm instagram itu baru 7 tahun yang lalu sorry 14 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu ya tapi kalau kita ngomongin orang bilang eh disana ada tempat enak tuh word of mouth gitu ya word of mouth jalan banget iya kalau anak muda biasanya nyoblangin oke kamu mau belum punya pacar nih aku kanain temanku iya 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 benar sama sama gimana caranya brand bisa punya itu itu adalah platform kita itu adalah PR nya tada oke oke in a way berarti it's a big data analytics lho ya it's a big it's a combination of membership karena kita mesti tahu customer kita siapa yes profiling profile customer nya siapa terus segitu customer nya reward dan keempat adalah gimana caranya supaya mereka mau nge-referk brand ini ke teman-temannya dan kita bisa trek jadi mas Billy datang ke tempat kopi aku karena Tovan yang ngasih tahu iya iya dan Tovan mesti dapat coin lagi iya iya atau hadiah sesuatu lah karena kalau dulu kan biasanya kalau dulu kabinnya kecil nih misalnya bilang gini mas Billy datangnya ke sana dan hanya kena sama Tovan iya 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 20% iya 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 benar benar jalan tapi kalau di lingkung punya 10 outlet iya 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 punya 20 outlet pengatraknya gimana oke hasilnya gimana iya 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 benar benar jadi pom kita adalah itu kita yang membarakan itu lah Hisi nah itu ini sekarang ini apa kedengerannya sangat complicated dan ini pasti ngebikin perusahaannya teknologinya pasti nggak murah gitu ya ini pasti yang bisa pakai juga cuma perusaha-perusahaan besar nih kayaknya Kita mulai dari perusahaan besar itu benar. Jadi kita mulai 6 tahun yang lalu. Sebenarnya kita mulai dari simple loyalty program aja. Sebelum lari ke advokasi dan referal. Kenapa kita dulu bikin loyalty? Karena kita ngeliat gini, Starbucks itu di Indonesia udah cukup lama. Loyalty program mereka keren banget. Sekarang kalau aku buka coffee shop di satu daerah, tiba-tiba Sarwaks muka di daerah tersebut coffee shopku mati. Jadi dari segi kita, kita mikir ini gimana caranya kita bisa level up the playing field. At least local coffee shop sama Starbucks berantemnya bisa bareng deh. Sama-sama berantem. Jadi kita bikin loyalty disitu. Dan dari awal kita mainnya ke perusahaan besar. Sekarang dari yang kecil banget sampai yang besar udah ada semua. Sekarang udah mulai peduli sama perusahaan kecil juga nih ya berarti ya. Tapi harganya mereka sanggup nggak? Karena kita memang ada harga perusahaan kecil dan harga perusahaan besar. Oke. Udah memang dibedain ya. Dan dari segi teknologi, kita kan memang sudah bangun teknologinya mas. Tinggal gimana cara kita membedakan servis apa yang untuk perusahaan besar, servis apa untuk perusahaan kecil. Jadi misi kita tuh dari ada yang barbershop satu outlet, rumah makan dua outlet, rumah makan tujuh puluh outlet, sampai multinational bank. Oke. Sampai ada klinik yang gede, ada bank, ada insurans dan lain-lain. Jadi nilisinya pun beragam. Oke, oke. Nah mungkin smart listeners dan sahabat sonora pengen tau nih. Ini dulu kepikirannya gimana sih gitu ya. Tapi kayaknya kita harus break dulu. Jangan kemana-mana yang mau nanya-nanya ke Mas Taufan. Dia ini adalah managing directornya TADA. Bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838 77 300 376. Sekali lagi ke nomor akses 0838 77 300 376. Dan nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek SIKI persembahan dari OpticSize. Tungguan-tungguan. wreckây dikit. KES kira-tungguan. Masih angkat. KES kip-tungguan. KES kip-tungguan. Nah. Masih angkat. KES kip-tungguan. KES kip-tungguan. Terima kasih.